Mereka itu punya kesederhanan tinggi akan development, mereka mau investasi, mau buang duit lah, sederhananya. Sekarang pertanyaan nanti balik ke kita pasca pihak dunia, mau gak kita investasi di usia muda? Defense, Transition, Attacking, 3 pilar itu ya. Yaitu struktur permainan, struktur permainan itu akan begitu, termasuk ketika attacking, transition, defense gitu kan. Mereka itu udah bisa mainin itu dengan benar gitu loh. Di usianya? Di usianya 17 gitu loh. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kebajikan, salam sportify. Sahabat sportify atau sportifiers, jumpa lagi dengan saya dan tentu saja Bung Tommy Wely. Tom thank you, sudah hadir. Kali ini topik kita ikuti cuaca dan suasana Tom. Ini agak mendung hujan menjelang kita rekaman, makanya kita pake jaket. Biar hangat, sehangat sepak bola Indonesia yang sebentar lagi akan memuncaki hajatannya, Piala Dunia U17, babak final ya. Babak final dan perubutan 3-4. Dan kita tahu di final nanti akan bertemu Jerman melawan Perancis di kuasa Eropa Tom. Iya. Tumpen atau gimana di kuasa Eropa? Iya biasanya kan Amerika Latin, gantian lah ya, Amerika Latin, Afrika, Eropa di depan itu. Di usia ini kelihatan seperti itu. Iya. Eropa, Amerika Latin, Afrika, baru kemudian CONCACAF lewat Amerika dan Meksiko. Baru kita Asia, lalu Oceania. Asia Kaman ya Tom. Di U17 ini Arab Saudi pernah pegang sekali pialanya. Di edisi awal ya, di tahun-tahun awal. Kalau masa ke edisi ketiga ya. Iya. Kan dia mulai. 1985 berarti. 1985 berarti. 1985 ya. 89. Enggak mulainya. Mulainya 1985 di Cina. Dan ada rencana katanya FIFA mau mengelar ini kemudian tiap tahun Tom. Tiap tahun. Pengembangan kan, diplomen kan U17. Oke. Nah Tom, kita tentu bahagia, seneng akhirnya PUU 17 Bila Dunia bisa diselenggarakan di Indonesia. Dan hampir sukses karena Bapak Pinal akan segera digelar. Di Manahan, Solo. Nah Tom, Anda pasti punya catatan. Pasti Anda mengamati. Anak-anak muda ini yang usianya 17 tahun, 16. Bahkan mungkin ada yang 15 ya. Anak-anak SMA itu kan Tom. Iya. Anda juga kan pernah belajar sepak bola dari mulai SMP, SMA. Kebayang enggak itu ngebayangin mental mereka diuji disitu Tom. Yes. Kita lihat nanti kita akan khusus bicara tentang pertemuan antara Jerman-Argentina. Tapi di Bapak Pinal ini kan kita juga akan preview ya. Antara Perancis dan Jerman. Katatan Bung Tomi Weli tentang Piala Dunia. Saya ngeliat Piala Dunia U17 di negeri kita ini selalu dikaitkan dengan Indonesia. Iya. Saya selalu kaitkan di Indonesia. Yang pertama, event ini jelas sebuah panggung yang mewah. Panggung yang tidak biasa. Karena ini pertama kalinya. Artinya sejarah buat negeri kita. Sejak Merdeka kan baru level Piala Dunia kan baru kali ini. Iya. Sejak Presisi Berdiri tahun 30 pun baru kali ini. Ada yang event levelnya Piala Dunia. Jadi secara nama kita sudah ada di peta sepak bola dunia. Jadi kalau search kita kan Piala Dunia U17 sudah muncul tuh nama kita Tuan Rumah. Sudah mulai di notice. Jadi negara Asia Tenggara pertama yang Tuan Rumah Piala Dunia U17 kan gitu. Asia Tenggara pertama ya. Asia Tenggara pertama ya. Kalau Asia yang ke enam lah kurang lebihnya. Iya. Itu satu dari sisi peta, dari sisi image, branding. Nah sekarang bagaimana balik kepada sepak bola kita. Kalau kita hanya mau melihat ini sebagai sebuah panggung hinggar bingar. Ya setelah selesai ini, setelah selesai final ya sudah. Kan begitu. Tetapi kalau kita mau ambil maknanya ya kita harus membangun sepak bola kita. Memberikan sebuah ruang dan apa ya. Memewahkan pembinaan usia muda lah. Jadi harus diangkat ke level yang lebih tinggi lagi. Jangan ala kadarnya. Kalau kita mau berkaca dari Piala Dunia. Kenapa? Karena timnas kita diberikan sebuah privilege. Status Tuan Rumah Main. Tapi jujur kalau kita lihat kontes-kontestan yang lain. Apalagi kalau dibandingkan yang empat ini ke semifinal. Atau yang delapan aja. Itu gapnya tuh terasa ada jarak. Jaraknya cukup jauh. Dari mulai babak delapan besar ya. Iya. Itu udah kelihatan lah ya. Kelihatan ya. Yang delapan besar dengan kita kan jaraknya ada gap. Jadi yang tradisi seniornya punya nama. Ada bulannya bermunculan. Oke Tom. Sebelum kita ngomongin tim. Artinya gini ketum PSSD Pak Erick Thohir juga kan mau menjadikan penyelenggarangan U17 Piala Dunia ini adalah momentum Tom. Iya. Atensi untuk pembinaan usia dini kita. Nah saya tahu Anda waktu di PSSD pernah dapat tugas untuk usia dini. Iya. Nah kira-kira yang perlu dipetik pelajaran dari U17 ini kan tentu banyak banget Tom. Iya betul. Tapi beberapa poin mungkin yang poin besarnya apa kira-kira Tom? Kalau kita ngeliat tim-tim yang main yang level elit dunia seperti Jerman, Perancis, Mali, Argentina. Lalu yang delapan besar lah ya. Ada Brazil, Inggris. Bahkan termasuk Meksiko, Amerika. Itu kematangan bermainnya luar biasa ya. Di usia U17 itu yang membuat saya bilang ada gap antara kita dengan tim elit dunia. Gitu loh. Bahkan mungkin yang paling dekat yang secara pertandingan kualitas main bagus itu kan Jepang. Iya. Nah itu sih gapnya gak terlalu jauh lah. Dia memberikan sebuah perlawanan lawan Spanyol kan. Iya. Punya filosofinya kelihatan. Tapi kita memang masih ada jarak. Jadi saya bicara tentang kematangan. Umur 17 kematangan bermainnya seperti itu. Secara taktikal, secara intelijensianya udah benar gitu loh. Kan begini main itu kan strukturnya akan berubah. Tuhan Yusuf dimana-mana. Defense, Transition, Attacking. Attacking, Transition, Defense. Itu yang disebut struktur permainan. Defense, Transition, Attacking. Tiga pilihan itu ya. Ya itu struktur permainan. Struktur permainan. Struktur permainan itu akan begitu. Termasuk ketika attacking, transition, defense gitu kan. Mereka itu udah bisa mainin itu dengan benar gitu loh. Di usianya. Di usianya 17 gitu loh. Jadi saat pegang bola bagaimana, saat hilang bola bagaimana, pergerakannya bagaimana, kontrolnya juga beda gitu loh. Artinya dia position penguasaan bola, terus positioningnya juga tepat ya. Iya, kematangan itu. Jadi dia main dengan 4 back, makanya sebetulnya bukan soal formasi. Kalau formasi itu prinsipel of playnya. Jadi mau main dengan formasi aja, formasi apa aja. Kalau prinsipel bermainnya sudah dipahami oleh mereka, kayak grammar bahasa gitu. Yaudah, mereka udah bisa mainin aja gitu loh. Dan itu tuh kelihatan enak. Jadi kalau analisis, ada beberapa cuplikan, itu kelihatan garis-garisnya itu gitu loh. Jadi kalau skemnya itu kelihatan. 4 misalnya dia, 3, 3. Anda itu memang ada aplikasi tuh, saya lihat. 4, 1, 4, 1. Lihatan itu. 4, 4, 2, 3, 5, 2. Terus kalau ini bergerak, ini ke sini. Dan itu kelihatan kalau kita di-capture, terus ambil garis itu kelihatan. Nah sepatunya seperti itu lah pemain ya. Patternnya itu sudah ada gitu loh. Jadi gak kehilangan itulah. Gak amburadul gitu loh. Gak acak-acakan gitu loh. Nah kira-kira kalau buat Indonesia, mengapa belum seperti mereka? Bukan ingin membandingkan. Tetapi mengapa kita lambat untuk seperti mereka? Karena kesadaran mementingkan pembinaan usia mudanya juga masih rendah. Bukan dengan pemainnya ya Tom ya? Bakat kan ada di mana-mana. Berarti kan harus sistem yang harus diciptakan. Environment. Jadi buat saya sih mungkin kesadaran kita harus didorong tuh. Jadi makanya kalau ini pihak dunia ini adalah sebagai sebuah momentum, habis momentum ini apa? Baru kita akan lihat. Jadi artinya kesadaran setiap kepengurusan PSSI. Maka yang paling bertanggung jawab untuk. Karena di sektor itu investasi Tuhan Yusuf. Jadi kenapa cenderung lihat yang Liga 1 profesional? Karena disitu ada profit. Ada uang yang mungkin konkret lah. Dalam bayangan kan lebih tergambar. Tapi kalau pembinaan usia muda invest kan? Ya. Co-center disitu. Makanya dibilangnya development. Development itu makanya seringkali saya bilang di belakang, di dapur. Makanya jarang mau. Karena orang ingin tampil di depan gitu kan. Senangnya senang di etalase gitu kan. Nah kalau di depan koki kan gak ketahuan kadang. Chefnya siapa gitu. Karena pekerjaannya kotor gitu kan. Ngebersihin dulu. Beranalogi ya. Nah Tom kemudian kita lihat di U17 ini juga kan berbagai perwakilan dari benua muncul hadir. Dan lagi-lagi ada catatan untuk Asia. Ya. Harus tersingkir sejak babak 8 besar kalau gak salah. Kan terakhir diwakilkan oleh Uzbek. Uzbekistan. Dia Asia jauh gitu kan. Asia tengah. Dia rontok. Ya rontok. Nah yang maju Eropa. Latin. Ya. Afrika. Afrika. Ya. Nah. Seharusnya kan kita berharap pada Jepang. Ya. Tapi juga Jepang harus tersingkir oleh Spanyol kalau gak salah. Ketemu di 16 soalnya. Ketemu cepat. Walaupun dia ngelawan. Korea tidak bunyi sama sekali. Kalau gak salah dia. Grupnya keras juga sama Perancis kalau gak salah. Kalah dia itu gak dapet poin. Ya tapi kalah tipis oleh Perancis kan. Oke. Oke. Tetap menjadi PR bangsa Asia. Yes. Nah kalau Asia aja menjadi PR. Tentunya turun ke Indonesia. Ya itu stepnya. Levelnya. Levelnya kan. Iya. Asia sejauh ini mau senior mau junior tetap dikuasai oleh Jepang. Yes. Korea. Ada Saudi. Qatar. Iran. Qatar. Iran. Respek. Nah kita ke usia 17 dong. Oke. Anda melihat terbenarnya beda jauh gak dengan yang senior. Peta kekuatannya. Karena mereka sudah punya tradisi kuat kalau Eropa. Ya sebetulnya mereka patternnya udah jelas gitu. Walaupun belum tentu linier. Bahwa semuanya di 17 di tim nasional ini akan ada di senior juga belum tentu. Belum tentu ya. Belum tentu. Karena juga. Sebagai case aja ya. Contoh aja. Swiss itu juara pihak dunia U17 2009. Ya. Kan kalau ya mohon maaf lah. Ya 2019 ya. Kalau publik kita netizen kan seringkali berpikir linier. Makanya kan saya bilang bahwa tim U17 ini akan jadi generasi emas gitu kan. Padahal yang Swiss juara dunia nih. Swiss di juara dunia 2009. Betul. 17 tahun. 2018 berapa harusnya? Berarti kan 26. Ya. Kan kalau pakai hitungan linier matematis. Genera apa. Usia emas. Ya. Momentum hebat. Oh juara. Juara dong di Rusia gitu. Pia dunia Rusia ya kan. Gak juga tuh. Ya betul. Dan di Rusia alumni dari pihak dunia U17 Swiss itu hanya 4. Yang turun main. Yang bersisa di tim senior. Oh. Jadi seleksinya luar biasa ya. Ya karena setelah itu kan ada fase yang lain. Fase pematangan. Fase kompetisi kan. Di mana pemain itu dimatangkan. Ya kita juga lihat sebaran juaranya di U17 ini kan Brazil dia 4 kali. Nigeria 5 kali. Nigeria 5 kali. Ya. Berbeda dengan yang seniornya kan. Iya. Tapi tetap lagi-lagi Brazil megang dia. Tapi dia harus lewat kemarin oleh Argentina ya. Jadi secara misi FIFA untuk membuat olahraga ini global sih berhasil. Dari sisi development. Karena kan gak dikuasai oleh tradisional kan. Ya berhasil tetap ada disitu muncul dengan 4 kali. Ya. Tapi Afrika disitu kuat. Developmentnya kuat. Individunya kuat kan. 5 kali Nigeria Ghana 2 kali itu. Ada Meksiko 2 kali. Meksiko 2 kali. Perancis sekali bahkan. Asia sekali. Saudi. Dan ada juga Rusia pernah. Uni Soviet. Waktu masih namanya Uni Soviet di awal. Uni Soviet. Eropa baru 4 malah. Nah oke Tom. Kita mengerucut ke Piala Dunia U17 Indonesia lagi nih Tom. Oke. Kepatannya. Akan final Jerman melawan Perancis. Orang berharap tadinya itu finalnya tuh Argentina-Jerman Tom. Tapi ternyata kan dia di semi-final. Tapi apapun tetap sebuah story yang luar biasa. Kita kemundur dulu sedikit di semi-final Tom. Betapa kita melihat pertandingan antara Jerman melawan Argentina itu luar biasa Tom. Buat saya sebagai apa ya penikmat lah. Bukan pengamat seperti anda. Ini anak U17 main bolanya kayak gini ya. Kejar-kejaran. Apa mencetak gol. Mereka mentalnya bener-bener diuji. Bagaimana seorang top skornya C. Perry ya. Itu harus gagal penalti. Sementara dia sedang tinggi-tingginya di sanjung media. Publik manapun sebagai bintang muda. Tapi harus gagal. Mental tuh pelajaran luar biasa. Katatan Bung Tomi Wehli. Ya sebetulnya dari overall ya. Di luar pertandingan semi-final yang tiga-tiga. Argentina-Jerman. Overall tuh sebetulnya gini liat. Ya. Berhasil ketemu Argentina. Jerman ketemu Spanyol. Sebelumnya Spanyol ketemu Jepang. Agus juga. Sebelumnya Jerman ketemu Amerika. Amerika bikin sulit Jerman. Yes. Kalau soal Jerman oke. Mereka berhasil ini menurut saya sih mentalitas berpengaruh. Karena banyak tipis-tipis juga kan. Unggul tipis dikejar tapi masih bisa dapet lagi Jerman. Mentalitas di usia 17 mengatasi tekanan sih luar biasa menurut saya sih. Jerman ya. Dalam konteks Jerman. Tapi overall dari sisi permainan ada gak? Jadi kalau 17 ini ada gak pelatih yang taktikalnya negatif? Gak ada. Taktikalnya negatif tuh gimana Tom? Bertahan? Defense. Retreat senang lapangan. Dengan bagian dari strategi ya. Sebagai sebuah strategi ya. Bukan situasional. Situasional sama strategi beda. Gak ada kan. Kalau sejauh pengamatan anda gak ada? Gak ada. Karena ini 17. Dilepas aja? Jadi semuanya main open. Berani. Oh open. Jadi gak ada yang negatif football lah. Kalau kamu pakai istilah. Semuanya positif football. Jadi mereka didorong untuk main menyerang. Main dengan jati dirinya gitu. Maka kelihatan mereka cara bermain. Walaupun misalnya mereka kebobolan. Tapi overall gak ada di usia dini seperti ini. Bukan usia dini. Usia muda. Di level U17. Mainnya itu negatif tuh gak ada. Kira-kira tujuannya apa? Karena taktikal itu nanti di senior. Kalau mau yang lebih negatif. Tapi kalau di usia muda. Mereka didorong untuk main offensive. Didorong untuk main positif. Positive play gitu. Atraktif gitu loh. Tom kan ada. Dalam tanah ini ada taktik. Ada teknik. Teknik individu. Apa. Skill individu ya. Nah kan ada taktik juga. Apalah artinya taktik. Kalau skill masing-masing pemain ini. Tidak. Standar lah. Kacau juga. Kalau udah di level elite ini. Mereka udah skill. Kelasnya udah. U17 ini jatuhnya udah elite untuk. Iya. Yang namanya timnas elite. Elite football. Oh timnas itu. Bahwa dia pemain elite. Udah pemain elite. Timnas. Berapapun kelompok manusianya. Tapi elitnya Indonesia. Dengan elitnya Asia. Ada jarak. Elitnya Asia. Dengan elitnya yang sekarang. Yang kepat besar. Itu juga berjarak gitu loh. Oke oke oke. Kalau yang tadi dibilang teknik. Teknik tuh gini. Kalau Tony Suf juggling. Dribbling. Tanpa ada hadangan orang. Atau passing. Itu teknik. Kalau skill itu. Teknik yang anda keluarkan dalam pertandingan. Artinya ada gangguan. Ada pressure. Tapi anda kontrol bola bagus. First startnya bagus gitu. Lawan pressure kesini. Anda first start. Geser kesini. Dalam gangguan pressure lawan. Anda masih bisa passing bagus. Nah itu skill. Skillful. Oke. Echeverry. Kemaren menunjukkan skillful. Siapa? Nomor 10 Jerman tuh. Si yang di Barcelona. Daphnis apa? Daphnis. 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 Gue mau sebutnya Daphnis. Daphnis. Oke. Seperti pemain nomor 10 Jerman. Ya. Nomor 7. Daphnis. Brunner. Daphnis kan ya. Lalu nomor 11 Jerman. Itu udah punya skillful semua. Ya. Satu lawan satunya kuat. Echeverry. Nomor 9 nya Argentina kuat juga. Iya. Nomor 9 nya Roberto. Jadi ya kayak main. Mereka kayak main udah mateng kayak senior gitu. Kita nonton gitu loh. Bung Tommy. Sekali lagi tentang tim yang berhasil masuk ke babak semifinal dan juga final nanti. Pelajaran apa lagi yang bisa dipetik untuk Indonesia Tom? Ada istilah itu center of excellence apa? Iya maksudnya gini. Mereka itu punya kesederhanan tinggi akan development. Mereka mau investasi. Mau buang duit lah. Sederhananya. Sekarang pertanyaan nanti balik ke kita pasca pihak dunia. Mau gak kita investasi di usia muda? Mau gak buang duit di development? Karena development itu kan saya bilang tadi. Dapur itu call center. Buang duit dulu. Karena investasi. Membibit gitu loh. Sejauh ini pengurus lama Tom. Pernah ada yang begitu concern gak? Kalau yang ukurannya dengan Eropa ya jelas kalah lah. Dari sisi investasi uangnya juga. Gak pengurus sebelumnya Tom? Sangat concern. Maksud saya concern udah ada lah. Tetapi tidak kalau. Development itu kan dimulai dari coaching. Dari kepelatihan. Oke. Karena anak-anak itu seberapapun berbakat. Kan gak akan cukup bakat itu dibiarkan aja. Dia harus dilatih. Berarti aspek pertama itu harus punya pelatih yang berkualitas. Maka dalam development, football development. Poin pertama yang namanya federasi harus ningkatin kualitas kepelatihan. Yang kedua, dukungan infrastruktur. Lapangan latihan yang memadai. Terus. Yang ketiga program. Program ini termasuk dalamnya kompetisi? Program itu latihan, lalu latihan yang terstruktur benar ya. Lalu turnamen, lalu competition di dalam. Kompetisi itu kan menjadi juga sangat penting. Dan salah satu isu kita kan tidak ada kompetisi yang simultan. Yang terorganis secara baik. Yang ada cuma putus-putus kan. Kan kita juga punya epa ya. Usia muda ada suratin. Oke suratin ada. Itu kan berjalan di masing-masing daerah. Hanya bobot pelaksanaan kompetisi di setiap daerah tidak sama. Berarti harus diambil strategi oleh federasi. Artinya suratin diperbaiki. Ya. Bobotnya gak sama. Bobotnya sama tuh gini misalnya. Satu daerah dengan yang daerah lain jumlah pertandingan yang dialami oleh pemain gak sama. Oke. Jadi kan sebetulnya dalam usia muda yang tadi saya sebut. Pelatih yang berkualitas. Kucing itu yang berkualitas. Kepelatihan yang berkualitas. Infrastruktur yang benar untuk mendorong si pemain-pemain enak. Tekniknya enak, pasingnya bagus, kontrol bagus. Lalu ada program. Itu kan sebetulnya hasilnya outputnya adalah better player. Kita gak bicara tim juara tapi better player. Dari program itu kita akan mendapatkan pemain-pemain yang berkualitas. Better player. Kan gitu. Nah. Kalau di setiap daerah dilakukan dengan cara yang benar. Misalnya jumlah pertandingan benar. Kepelatihan yang benar. Maka akan banyak kan bermunculan. Lalu di collect di setiap itu. Supaya apa? Gak terjadi lagi belusukan. Kalau kita masih mengagung-agungkan belusukan. Berarti sistemnya masih gak benar. Karena kalau benar sebetulnya tiap tahap daerah sudah punya bank data. Jadi hasil kompetisi kelompok umur. Kalau belusukan terus jadi instan Tom. Instan apa sih bagusnya gitu. Ya makanya ketika ada yang masih mengagung-agungkan dewasa. Karena akan belusukan itu pekerjaan yang maha sempurna. Ya berarti secara sepak bola sistem kita gak benar. Oke adanya peningkatan kepelatihan. Bagi harus concern sama itu ya. Kemudian infrastruktur. Terus agenda ya. Itu kan program. Program itu kan latihan, turnamen, competition. Dan itu tadi betapa pentingnya kompetisi. Ya. Eva yang sejauh ini catatanannya gimana? Eva ada banyak kritik. Karena oke saya gak bilang semua klub. Elite Pro Academy ya. Yes, Elite Pro Academy. Bernaung di klub-klub 31 kan. Yang profesional klub. Tapi apakah profesional klub kita sudah punya kapasitas finansial sampai ke kelompok umur bawah? Masalahnya belum. Masalahnya belum. Akhirnya tiba masa tiba akal. Dan sangat tiba merata. Ya pada prakteknya akhirnya beberapa tiba masa tiba akal. Ya. Tiba masa tiba akal itu membuka pendaftaran. Lalu daftarlah anak-anak SSB. Ya, ya, ya. Diseleksi dan kemudian tidak tertutup ekses yang negatif disitu. Pungli dan sebagainya. Lalu EPA-nya berjalan kurang lebih 2 bulan lah. 45 hari, 2 bulan lah maksimal. Dan disitu bisa menjalani hampir sekitar 17-15 pertandingan. Ini kan udah gak benar. Ya. Dari sisi kepelatihan udah gak benar lah. Dari sisi sepak bola. Oke Bung Tohel, kita berharap ke pengurusan PSSI sekarang, Pak Erik Tohir dan jajarannya para EXCO. Benar-benar menjadikan piala dunia U17 ini sebagai momentum. Memperbaiki itu semua. Memperbaiki yang Bung Tohel sampaikan tadi. Ya. Harus. Ya. Gak boleh gak. EPA sih namanya keren. Elite program akademi. Tapi, eksekusinya belum elite. Ya itu harus dibenahi. Ya. Mudah-mudahan itu memang menjadi janji juga. Sudah satu lagi, Center of Excellence dong. Center of Excellence. Ya. Kalau negara-negara maju seperti Perancis, Jerman itu kan sudah punya. Jerman itu kesadarannya tahun 2000, waktu mereka drop di Euro. Oke. Kalau oleh Inggris, kalau segala macem. Waktu itu Perancis lagi hebat-hebatnya. Zidane. Lagi kelabu lah itu ya. Ya. Disebut cucian kotor kan. Di tablohit Bill & Sontag. Oke. Tapi sejak 2000 itu muncul kesadaran, mereka invest banyak memang. Oh. Invest banyak federasinya. Itu sekelas Jerman ya. Iya. Yang sudah tiga kali juara dunia waktu itu. Pembinaan usia muda dikuatin. Di berbagai daerah mereka. Iya, iya, iya. Lalu bermunculan lah kan. Yang masuk ke klub-klub banget bagus. Kalau Center of Excellence nya, yang DFB Akademi nya. DFB itu federasinya Jerman. Itu 2000, 2014 apa 2000 berapa ya sebelumnya ya. Pulu. Di Frankfurt. Mereka bikin Akademi. Oliver Bierhoff terlibat di sana. Sebagai direktur Akademi nya. Kalau Perancis lebih lama lagi. Perancis itu 88 bikin Clairefontaine yang paling terkenal tuh. 88 atau 98? 88. 88. Bahkan mereka membuat Akademi yang elit. Namanya Clairefontaine. Sebelum mereka jelengkan Piala Dunia ya. Jadi, triggernya 84. Euro 84 yang generasi pelatini kan. Mereka berhasil. Lalu mereka berpikir bahwa mereka perlu membangun sebuah Akademi. Elit Akademi. Yang disebut Center of Excellence 88. Itu luasnya 55 hektare. Lapangannya banyak. Ada stadion. Ada tertutup dan sebagainya. Betapa serius yang mereka memain Fensi. Maka keluarlah Ongri kan di sana. Pokoknya pemain-pemain top Perancis. Maka dipetiklah hasilnya pada tahun 98. Jadi, itu yang disebut Elite Akademi itu itu. Center of Excellence. Jadi, anak-anak usia 13-15 yang bagus-bagus masuk ke situ semua. Setelah itu masuk klub. Udah jadi itu semua. 88 mereka bikin Clairefontaine. 98 juara dunia. Tuan Yusuf di sana. Iya, luar biasa memang. Iya, itulah betapa negara besar. Mereka yang punya tradisi kuat di sepak bolanya. Bukan sekedar negara bola. Tapi, kalau kita kan sebenarnya negara supporter ya, Tom. Makanya saya bilang kan kesadaran tadi pertama ya. Kesadaran akan pemimpinan. Negara bola itu juga prestasi itu loh. Yang pernah. Piala dunia. Atau piala Asia. Baru negara bola. Kalau sekarang masih negara supporter loh. Kiranya diomelin gak gue ngomong gitu. Nah Tom, betul-betul banyak di piala dunia U17 ini bintang-bintang muda. Bertebaran hadir. Kita lihat dari yang golden bootnya aja lah. Itu kan ada Roberto, ada Eceferi, ada Diara, ada Elias. Dari Brazil juga. Kemudian ada Saido, Brunner, Takaoka, Morstead, Barry, Carillo, Ndala. Nah ini, kalau kan kabarnya gak semua cemerlang nanti Tom dalam perjalanan. Karena kan mereka 17, ke 20, ke senior. Ya kan paling katanya ya 2-3 orang itu bagus. Iya jadi semua yang terdaftar itu kan belum tentu akan terus mulus sampai nanti senior gitu. Utama. Karena perjalanannya banyak faktornya nanti. Persaingan. Kalau yang buruk, yang kita tidak mendoakan, yang buruk itu kan faktor cedera. Bisa mengambil juga. Oh iya. Iya kan? Itu satu, yang buruk, yang diluar dugaan lah. Iya, dalam perjalanan mereka ya. Tapi kalau yang secara teori sepak bola yang saya tahu, mereka ini kan fase talented player. Jadi 13-17 itu talented player, pemain berbakat. Nah setelah itu mereka masuk fase mature player, 18 ke 21. 21 ya. Nah disitulah negara-negara Eropa yang unggul dalam hal profesionalisme klubnya, yang unggul dalam kompetisi profesionalnya matang disitu. Karena environmentnya mendukung. Jadi mereka butuh dimatangkan, dan mereka masuk ke dalam sebuah environment, sistem yang kompetitif gitu loh. Contoh misalnya Tony Cruz 2007, dia pemain terbaik kan. Jermannya gak juara. Tapi selepas itu kan dia dimatangkan oleh Bundesliga. Dimatangkan oleh Bayer Munson. Maka jadilah dia pemain yang matang. Nature player gitu loh. Oke Bung Tommy, kita sekarang mengerucut ke final nanti Tom. Kita bicara prediksi sedikit, termasuk yang pelebutan tempat ketiga. Iya. Antara Argentina melawan Mali ya. Iya. Nah sebelumnya mungkin Argentina-Mali dulu Tom. Ini Argentina ini sayang ya. Iya. Tapi apa mau dikata, ada yang harus menang, ada yang harus kalah. Ada yang harus ke final, ada yang cukup di semifinal aja. Argentina orang bilang, ya pasti posisi tiga lah. Tapi jangan salah Mali juga nih kan. Luar biasa anak-anak Mali. Prediksi, kalau boleh dibilang predisi Bung Toel? Playoff 3-4 maupun final 1-2, munsisi 50-50 ini. Jadi Argentina, Argentina merasa tidak bisa merasa di atas angin. Sebetulnya Perancis kan juga nyaris-nyaris kemarin. Malinya kan babak kedua menit 55 udah kartu merah. Jadi main 10 pemain. Main 10 pemain aja masih bisa neken Mali. Jadi sebetulnya Mali itu bahaya. Iya bahaya. Sangat bahaya. Keren banget munsisi mainnya juga. Bukan berarti Argentina gak keren. Iya. Jadi siapa yang masih punya motivasi besar munsisi akan menentukan lah. Ya sebagai tuan rumah Indonesia, kita berharap siapapun dia yang keluar sebagai pemenang di posisi tiga mau Argentina-Mali, itu adalah bagian dari kesuksesan kita. Iya. Ya jadi kita netral aja. Semuanya menjadi hiburan yang luar biasa. Jangan sebetulnya hiburan dong. Kita memang ter apa namanya? Ter nge-nge-nge-nge. Hiburan luar biasa bang si dong. Tapi ya itu tadi kan kita pembelajaran yang kita udah bicarakan tadi. Iya. Semoga ada pelajaran bisa dipetik bagi sebab bola kita. Maksudnya jangan berhenti dikagum sih. Saya pun nonton waktu nonton mereka langsung terkagum-kagum. 17 tahun main bolanya gini. Cuma kan gak boleh. Jangan berhenti pada kagum. Iya. Jangan tanya. Iya. Kita terngang-ngang-ngang di lapangan gitu kan. Cuma kan sebagai orang bola, insan bola harus mikir. Bagaimana? Gimana tuh caranya gitu kan. Iya, iya, iya. Oke. Jadi 50-50 ya. Menurut saya sih ya. Begitu juga yang final. Sama. Apakah ini kan ulangan? Ulangan Euro kan? Iya, di Euro mereka pernah ketemu ya. Finalnya ada penalti tuh. Menang German. Yes. Ada penalti. Nah, rekor pertandingan di Piala Dunia U17 ini Tom. Antara Perancis-Jerman. Ini Jerman lawan Perancis itu menang masing-masing 6 kali ya. Iya. Gak pernah keterkalahkan semuanya. Iya. Tim-tim yang pernah gak keterkalahkan sampai akhirnya mereka bertemu di final. Iya. Iya kan? Jerman punya gol 16, kemudian Perancis 10. Iya. Luar biasa. Produktivitas Jerman. Iya, kemudian kebobolannya Jerman 7, Perancis 1. Iya. Begitu gak cuy? Hah? Ntar lu salah ini nih, malu gue nih. Cuma Mali yang bisa bikin gol ke gawang Perancis. Selebihnya Perancis itu gak kebobolan. Clean sheet di babak-bobak awal grup. Sampai sebelum semuanya. Saya jadi yang kebobol ke Perancis senior di Piala Dunia mana ya Tom? Yang Ruci atau yang? 18. Mereka merambat Toto. Iya, 2018. 2018 ya? Iya. Orang gak terlalu ini karena dia habis ini kan buruk Toto. Melanjut. Nah, Bung Toel melihat ini 50-50 juga. Iya. Ada mungkin Anda berharap Jerman gitu? Kalau Jerman depannya keren sih memang. Nah ya kita coba bagi. Anda kan melihat langsung beberapa pertandingan kan? Iya, iya, iya. Apa namanya bagaimana itu barisan depan Jerman, kemudian tengahnya dan belakangnya. Oke. Jerman ini organisasinya bagus kalau saya lihat. Organisasinya bagus. Beberapa momen menonjol. Iya, emang dia Tom kalau disiplin organisasi emang Jerman banget gitu. Iya, bagus gitu. Tapi kreativitasnya ada ini. Kreativitasnya itu bagus. Noah Darvish yang nomor 10 itu menjadi semacam jiwanya lah. Rohnya gitu. Oke. Di belakang misalnya saya urut ya nomor 14 center backnya tuh. Yang rambutnya kriwil-kriwil keren. Bukan yang namanya Bilal gitu. Ada rambutnya kriwil-kriwil anak. Sekarang lucu-lucu rambutnya. Lalu yang back kanannya Eric Da Silva apa namanya. Nomor 17. Iya. Itu juga keren. Sangat agresif. Ada yang namanya Morstead itu. Morstead itu striker nomor 9. Oke. Itu mirip Thomas Müller kan. Thomas Müller ada atau ini. Tom yang jangkung tinggi seniornya mereka atau mantan legendanya. Tapi kalau lihat Morstead mainnya mirip Thomas Müller. Thomas Müller ya. Bagus iya nomor 9. Kenapa dia bagus? Karena kiri kanan sama belakang dia bagus. Belakang dia nomor 10 kan. Noah Darvish keren main bolanya. Pengatur serangan. Dialah kreativitasnya. Sayap kanannya Herman bagus. Herman. Tapi satu lawan satu main dia nanti ya. Iya. Kemain Syem Vina gak main. Nomor 7. Patrick Brunner yang bikin gol. Yang sangat menonjol di Syem Vina. Juga sangat keren. Luar biasa. Yang rambutnya agak rege-rege itu. Iya. Itu hebat lah Jerman. Dan tipikalnya bener gitu. Jadi nomor itu mengidentifikasi posisi dan perannya. Morstead nomor 9. Kan memang ada nomor-nomor sakral Tom. Ya itu sih. Bener gitu loh. Sepuluh mirip Perry kan. Iya. Itu kan nomornya marah dua namanya sih. Iya kan. Seorang kreator gitu kan. Attacking midfield. Nomor 9. Jangan syakir. Iya. Sebelas wing kanan. Tujuh wing kiri. Jadi pas gitu nomornya pun. 50-50 Tom. Kalau misalnya 50-50. Karena kalau lihat bagaimana Perancis rekordnya statistiknya. Mereka susah kebobolan. Ah saya pegang Jerman Tom. Aku pegang Jerman juga. Walaupun ini ketat ini. Hebat ini dua-duanya. Jadi kalau misalnya Jerman gak juara. Perancis yang juara. Lalu semua gue traktir. Ada berapa orang? 10 orang kan? Ampang Tom yang traktir. Ya ini sekedar ini fun-funan ya. Oke. Sahabat Sportify. Itulah pembicaraan kita tentang final Piala Dunia U17 nanti. Dan juga perbulan tempat ketiga. Siapa keluar sebagai juara di Indonesia. Dari Piala Dunia ini. Kita nantikan saja nanti hari Sabtu ya. Finalnya Sabtu tanggal 2. Hari Sabtu jam 7 malam. Iya. Mari sama-sama kita nonton. Bung Tomi langsung nonton aja. Nonton ke Solo. Lalu undangan. Ke Manahan. Saya karena masih reka pre. Agak gak enak badan jadi nonton di video.com aja. Bung Tomi terima kasih. Sama Sportify. Itulah bincang kami tentang Piala Dunia U17. Yang sebentar lagi final. Kita berharap semuanya sukses. Siapapun juaranya. Terima kasih juga kepada Mills. JRC jaket yang kita kenakan Tom. The Next Level. Take Lane ya. Dan juga kepada Fan Jurnee. Yang akan bikin program nonton bareng Piala Eropa final Tom. Dan pembukaan Lumpi ada nanti. Juni-Juli. Piala Champion. Insya Allah. Liga Champion sorry. Liga Champion terlalu deket Tom. Piala Eropa aja nanti berangkat. Sekali lagi ikuti terus Podcast Sportify. Mudah-mudahan Anda dan orang-orang yang Anda cintai sehat selalu. Sejahtera selalu. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tom, thank you. Sub indo by broth3rmax